Ntar hari ini gak ada, jadi alhamdulillah aku jangan buat nyanyi. Kenapa akhirnya lu gue kasih mic-nya untuk nyanyi? Karena liriknya gak pas gue sama Raffi gak pas. Iya kan? Iya kan? Guta laku-laku. Gue mau udah laku, berdua. Eh, gue sama Ruben mau udah laku. Udah laku, pake banget lagi. Lu yang belum laku-laku. Ah, Bella aja di DM sama Hotman Paris kemarin dibalas. Eh, tapi untungnya Bella itu jujur sama Anwar. Karena waktu itu si Bella itu di calling kerja sama si Hotman. Dibali, ini kerjaan aku ambil apa enggak ya? Emang kenapa ambil aja? Soalnya malamnya aku di DM sama Hotman. Katanya gitu. Tiba-tiba Hotman itu DM tapi ngasih nomer ke Bella. Aku gak pada apa-apa, chat aku. Pas ngomong begitu. Ya, kemarin ke depan Hotman kenapa lu gak berani? Gue tanya. Takut kenapa? Star lah, Bang Ia. Yaudah, balik-balik. Sekarang aja ngomong si Hotman, si Hotman kemarin aja. Iya Bang, iya Bang. Yaudah, sekarang aku mau urusin, urusin, urusin. Eh, urusin. Aku mau urusin Bella dulu sama Hotman, Hotman, Hotman. Oke? Eh, gue tidur di atas ya, lu tidur di bawah. Eh, gak bisa doang. Masa gue selalu tidur di bawah sih? Lu tidur di bawah. Udahlah, lu kayak biasa aja. Lu mendingan gak usah pulang ke kosan lah. Kan lu biasa pulang kemana-mana. Eh, gak bisa. Kan ini kosan kan kita udunan berdua. Selalu gue yang bayarnya paling gede. Ya lu tidurnya di bawah, gue di atas. Ya kenapa? Kenapa? Hei, kenapa gue bayarnya paling kecil itu? Ya karena kan gue gajian selalu telat. Ya lu duluan lah. Gajian, makanya lu belajar kayak usaha-usaha ayam geprek atau apa kayak biar lu sukses. Hidup lu begini-begini aja. Kalau lu tinggal di rusun yang di daerah Kalibata, lu akan berdua terus. Makanya lu bener. Lu aja coba deh. Sorry ya, bukan Kalibata. Maaf. Apa? Tebet. Paham gak? Tebet, tebet. Kata-kata rusun tuh kayaknya terlalu kasar. Lebih pahamnya tuh mansion. Mansion lagi banget. Udahlah, makanya lu jadi artis kek, jadi artis ikutan Lenong Bocah kek apa kek? Jadi lu bisa ngetok. Bukan cakep, kayak gue mana cocok sih main Lenong kayak begitu. Lu mendingan casting-casing, lu daftar tuh lu belajar sama siapa Aditya Gumay, lu masuk sanggarnya. Lu belajar. Hei, itu sanggar malah minta gue masuk, gue sih gak mau. Kita gak usah berantem. Yang harus kita pikirin, Bapak kontrakan itu suka dateng kesini lagi gimana nih belum ada duit. Lu bilang dong yang alasan bulan ini lu. Tahun bulan lalu kan gue melulu. Gue bukan gak mau bilang. Kalau gue bilang dia denger mah gak ada masalah, kagak denger. Nah, God, God. Kalau dia dateng, ikut. Salaman, gue terima, tapi bayar terus. Hei, saya pun bulan lalu udah bayar. Yang belum bayar yang ini nih, Be. Hei, lu bulan lalu kan udah? Iya, gue udah bulan lalu. Ini yang ini. Saya gini, Pak. Tiga bulan ya. Iya, belum bayar tiga bulan. Jadi maksudnya minta kelonggaran lagi. Saya minta kelonggaran lagi. Gak banyak. Kelonggaran. Tuhan-tuhan perlakan gak bisa sama janji aja. Gak ada janji, mati nanti dulu. Gak janji. Saya minta kelonggaran lagi. Kira-kira nanti bisa gak, Pak? Bayarnya nanti kira-kira bulan depan lagi. Oh gitu. Kalau begitu gue rasa gak bisa. Oh gitu. Begini, Pak. Begini, Pak. Maksudnya, Pak. Kita kan kerjaannya juga masih serabutan ya, Pak. Iya. Ya, kasihan temen saya dah, Pak. Minta kelonggaran sebulan. Lu udah kerja, Blon? Udah kerja, Pak. Saya tuh udah kerja. Kami minta kelonggaran sebulan lagi, Pak. Bang, lu kalau kerja gak digajah. Gaji! Lu bayar seada gaji. Gua mah kalau ada duit. Gua udah bayar setahun daripada gua ngadepin dia ini. Lu udah, dulu dah. Yang ada berapa dah? Ah, maksud gua ini ntar dulu. Nah, itu yudah. Dua, dua. 600 dulu ya, Pak. Kan semua sejuta lima ratus, Pak. Iya. Tiga bulan. Iya, 600 dulu. Iya kan sebulan. Sebulan dulu, Pak. Ini 16 loh. Kayak tadi ngomong 600. Iya, sebulan. Sebulan dulu. Ya, satu, dua nih, dua loh. Dua. 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 Dia dua. Lah yang buduk dia apa dia marah, Pak? Tiga. Lima, enam. Berapa enam? Enam. Saya udah tadi ngomong enam. Kan 600 dulu buat sebulan. Saya udah tadi ngomong enam. Kan 600 dulu buat sebulan. Iya, jadi, iya maksudnya kurang dulu sembilan ratus ya. Iya, tapi kita hutan. Jadi enam. Iya, iya memang enam. Saya kurang dulu sembilan ratus. Eh, juta setengah dari mana? Pak, kan dia ngomong! Cuman, saya bingung sama Bapak. Kalau kita ditagih, kalau tetangga yang perempuan-perempuan, Bapak gak tagih-tagih. Iya. Kalau kita aja tetap ditagihnya. Gira-gira gak bayar aja, langsung deh. Apa gue buka aja nih ya? Buka apa? Gue ratain aja deh. Oh, ratain banget dong. Dan begitu dong, WSR Buka. Ya, maksudnya nasib kalau udah terlanjur kayak begini, belanja-belanja, belan-belian, melamelo semuanya. Iya, iya maksudnya. Karena udah nyampe di kontrakan aku yang terimba. Hei, lu belanja-belanja, belanja, 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 lu udah bayar belum kontrakan? Aduh, kalau belanja itu kan sampe perempuan kebutuhan mahal, perawatan juga. Udah liatkan aku kincleng banget kayak BRD banget kan. Gimana ya? Ini perawatannya mahal, kemarin di tinju, di tonjok ya. Pak, kemarin abis ikut tinju, mukanya gini banget. Ini saya baru operasi kelas ke Las Vegas. Karena kemarin hidung saya sempet agak kena, udah bapak kosa. Itu bayar, udah belum, udah belum. Pak, saya kan udah belanja, belanja. Ini make up saya aja ini udah 100 juta, Pak. Ini body bag saya ini udah 300 juta. Ya, boleh aja. Ya, isinya karduas aja, Pak. Isinya tuh. Nah, 300 juta, Pak. Jadi, mohon maaf kayaknya. Pak, tagi dong uang kontrakan. Masa dia nggak ditagi? Saya ditagi sama dia. Ini cewek nggak ditagi sama bapak. Dia habis belanja. Habis belanja orang kaya. Makanya karena dia habis belanja, ya bapak tagi dong. Masa taginya ke kita dulu. Pak Haji kan tau kan. Pak Haji kan mau ngasih aku. Aku minta dong Pak Haji. Masa. Buat aku aja buat belanja. Uang bayarnya. Utang. Wah, utang. Kalau utang Pak Haji tau loh. Ya, ini juga belum bayar. Ini juga belum bayar kosan bulan ini. Ih, ini belum bayar. Saya ini special limited edition. Membernya satu tahun untuk ditontak. Kalau dia mau orang yang belum tua nih. Iya, cari bikin susah. Enggak buih ya. Susah. Nah, kalau kayak pentolan keong api begini, mah. Enggak usah. Nah, menurutnya aja kan kamu nggak dibawa ke salon. Numbuhnya begitu di depan poninya. Pak, lihat dong Pak. Bapak jangan mau terpercaya sama kayak begini. Lah, ini kayak begini mama. Operasian pak. Pak, dulunya begini mukanya nih. Ya, aloh. Dendam banget dia ya. Dia sirik banget sama gue. Karena mukanya nggak dioperasi. Jadi longsor. Eh, ngapain gue dendam mama elu, Chucky. Hei, hei. Hei. Kok beda, kok beda sih pak. Ini belum terawat lu, masih miskin, masih susah. Beda, beda pak. Sekarang kan udah perawatannya udah 8 miliar. 8 miliar. 8 miliar. Apa pak? 8 miliar. Ini foto ini. Ini coba tuh. Cantikan Pak Haji ya. Cantikan dulu apa sekarang. Di situ, aku udah nangis. Oh, pendok. Oh, pendok. Iya, gua bisa. Lo ngapain? Sampai tegesin banget, biasa aja. Udah tua, udah begini, tegesin aja. Jadi kalo lu liat cewek harus gimana pagi, aman kan kontrakan kalo usah bayar. Kalo bisa pagi. Kalo bisa itu aja. Masa mainin, kok lu harus bisik-bisik kayak gitu. Cepetan. Saya bayarnya nanti aja ya. Tuh, mangkanya ribet. Susah medanya antara cewek sama cowok. Kalo cowok itu gak dikasih kewajiban apa-apa. Pokoknya tetep harus bayar. Ini pak. Prioritas gitu loh maksudnya. Kalo saatnya bapak gak tau sih dia malem kalo karetnya dicopot pak. Bukanya susah gitu lah. Ini mas peka semuanya dari kotok-kotok magic. Pokoknya udah cantik. Masa ditaruh di sini? Masa ditaruh di sini sih? Ini salah kamar pak. Ini kamarnya dia ya? Boleh saya pak. Satu kamar sama dia. Yaudah. Gimana pak Aji boleh gak? Eh tukeran dah. Lu disana gue melihat. Gimana yang salah? Udah udah keliatan. Udah susah. Pak. Abang udah pulang. Boleh? Boleh? Boleh. Aku kerja. Aku kerja dulu kan. Pak. Ini dia yang di sini pak. Yang tinggal di sini. Juga belum bayar. Kamu kok aku belanja kamu bawa-bawa ginian. Bulan kemarin lu belum bayar. Ini belan bayar lagi. Udah bang. Dia gak bayar-bayar pak. Aku udah bayar sama anak kamu. Bayar siapa? Sama anak kamu. Lu bayarnya siapa? Sama anak kamu. Eh. Lu udah kerja belum sekarang? Kalau lu belum kerja lu ngomong aja. Kayak Ruben. Gue minta sebulan buat. Oh. Kebetulan. Aku udah dapet kerja. Jadi tukang gali sumur. Tukang bangunan. Udah dibayar 3 bulan. Nih gue ngomongin ya. Dia udah dapet kerja. Tukang gali sumur. Tukang bangunan. Dia udah dapet kerja. Tukang gali sumur. Dia udah dapet kerja. Ya ngomong sana. Gue gak ngomong. Dia udah dapet kerja. Dia udah dapet kerja. Oh gituря lelah. Ya ngomong siapa? Pak. Jadi, lu jelasin. Pak, pokoknya dia harus bayar kontrakan karena dia abis ke setrum tadi. Lu udah dapet kerjaan. Dia udah dapet kerjaan, jadi duitnya banyak, Pak. Bang, aku udah bayar, Bang. Lu bayarnya siapa nih? Sama anak abang. Ambelon siap, Pak Goma. Siap. Kau taranya tak ada, bohong liang. Kita coba ya, kita coba ya. Jadi, si Anwar ini udah bayar sama anak bapak. Anwar udah bayar sama anak bapak. Anakku udah bayar sama dia? Anwar bayar sama anak bapak. Anwar bayar sama anak bapak. Anwar bapak. Anwar bapak. Ku tunggu, ku tunggu. Baik은, ku tunggu. ors manufacturing. O identified Kedulau. Udud, mauAji. Anak papa mana? Anak papa deh bawa kesini deh dia udah bayar no temen kita. Anak gue lagi nge-track. Wih! Tangan ke-tangan, Pak Ji. Tangan ke-tangan, Pak Ji. Ya. Ya. Tuh. 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 Lihat, Ben. Anak yang baik tuh. Iya. Iya, Tau anaknya. Iya, Ben. Iya, Ben. Lihat, Ben. Aduh. Wih, orang kaya ya. Baju dimana? Baju keren. Kelana matching kan sama atasan sepatu tuh. Eh eh lu ngomong panjang bapak lu denger gak bertanya? Bagus tuh. Baju dia baju, jaket baju. Gue mah denger ke lu yang denger gak gue mah denger. Kamu gak beliin aku apa-apa? Engga, aku say buat aku sendiri dulu lah. Nanti gampang lah tante mah kalo mau belanjain. Kalo tante gimana? Tante kan juga mau dibelanjain sama Brondom dong. Masa tante terus yang bayar. Kalo soal tante kayaknya arafi aja deh. Kamu nih, kulit kamu nih. Nah ini mah kulit gak asli tuh. Ini kulit nyamuk ini gak asli. Kulit sapi dong Be. Tuh. Curut. Kulit curut? Apa curut? Curut nangka. Curut nangka dong Be. Kulit sapi anak bapak ngomong itu bajunya kulit sapi. Sapi. Sapi deh. Ini biar jelas ya. Sapi sayang. Ini sapi, sapi Ahmad. Nih sapi, sapi Ahmad. Nih jelas nih ngerti deh nih. Jangan. 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 Kapan lagi dong tante dibayarin kontrakannya? Masa dibayarin beronong-on? Jadi gini, kenapanya tadi ribut-ribut kenapa? Bukan, kan kalo saya tuh uang kontrakannya kurang. Nah kalo si Anwar ini udah bayarin kontraknya ke kamu kan? Hah, bukan aku. Waktu itu masih kamu ke kamar, aku jam 12. Hah? Masa sih? Kenapa itu tau ya? Ke kamar mayat eh, ke kamar mayat kali. Hajar, hajar. Aku beneran deh bapak, hati-hati. Ntar lo ngobrol sama Anwar, tambah lama nepa lo. Beneran gue gak suka kamu. Pak, pak. Dekat-dekat dia, itu rabies. Pak ini saya kasih tau, dia suka godain anak bapak kalo jam 12 malem. Nggak, bukan. Bukan anak bapak ke kamar saya nagih duit kontrakan. Enggak, pak. Duit kontrakan. Oh, siapa anak gue dateng ke kamar lo, lo goyangin. Eh, lo itu gini-gini. Be, gini deh. Kalo AYB itu gak ada yang dimandut apa-apa. Engga, gak ada yang minta-minta kontrakan kok. Udah, bohong dosa ya. Be, gimana-mana kan pada tau kalo mau bayar belit kontrakan, ya kebabe lah. Masa ke gue? Siapa yang lati-lati aku bayar waktu itu? Hei! Soalnya, lo lagi nanti lampu. Nanti lampu lo. Waktu itu kan kadang kalo tiap malem suka ada urunan warga. Iya. Bayar ini. Ya, memang karena kita pulangnya kerja malem. Ya, jadi bayarnya malem. Oh, gitu. Gak war, gue capek ngelulusinnya. Ngomong, gak capek ngelulusinnya. Emang lo gak capek bayar? Oh, no, no. Be! Kalo gitu dia kan gak bayar. Diusul aja, Be. Tapi pertanyaan gue satu. Bener ini bapak lo. Gimana sih ceritanya gue pengen tau? Gue pengen tau. Gue mau ngaping ntar nyari cewek. Mau percaya? Lo boleh nanya gak? Iya, gimana kak? Ini kok punya anak cakep banget gimana sih ceritanya? Ah, lo bisa kawan banget banget. Kita nanya. Maaf. Kita gak ada yang muji bapak. Saya yang tanya. Kok bisa banget punya anak cakep gini gimana tuh? Bapak? Punya anak kan cakep gini gimana tuh? Gue. Anak. Anak lo. Anak lo. Anak, Be. Anak bapak itu kan ganteng banget. Mendingan paji jodohin aja sama saya. Atau paji aja sama saya. Mau gak paji kira-kira? Boleh aja cewek. Boleh aja? Oh, apa gue ngomongin nyangka. Apa lo kagak lo. Jadi dia tau mana yang bener kali? Iya. Dia bilang anak padi ganteng banget. Gue yang ngomong tadi. Yang tadi. Yang tadi. Saya yang ngomong tadi. Lo susah banget sih yang ngomongnya. Kok susah banget? Hei. Kupingnya lampon nyampe. Angka nack. Angka ngk. Angka. Angka lah. Angka nggak bisa? Engkak kan. Engkak, menge我们. Tahanka kan luxury. lo bedanya antara yang longsor sama yang bener-bener asli dari Las Vegas. aturannya kalau udah nggak bisa bayar aturannya kalau nggak bisa bayar nunggak usir aja deh Pak karena dia nggak bisa bayar kontrakan usir aja dari sini Pak rumah-rumah lu jadi lu yang baik gimana sih kalau dia diusir nggak usah usir enggak ada dispensasi B ada dispenser lo mau pakai dispenser di kebun jangan be bawa-bawa itu pulang-pulang maaf ya kita sebagai teman nggak bisa ngebantu maling kundang habis manis sepah dibuat aduh jangan kemana-mana sepah dibuat jangan kemana-mana sepah dibuat kalau emang pada berat awan aku aku tunggu di tahu yang di belakang buat lu yang namanya Anwar D.A.B ternyata lo fact density gue dibikin lapar lo muji-muji gue baik bikin gue ternyata lo tuh bener-bener fact density lo tonjok hmm 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 semoga ieme ke hu 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 Sub indo by broth3rmax